Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex Pagi ini saya akan memberikan gambaran ya Untuk analisa khususnya di market Euro USD Kita lihat disini di time frame D1 ya Dari pergerakan di time frame D1 Untuk Euro USD memang dari jauh aja udah kelihatan Trend saat ini memang sangat kuat turun ya Kalau kita perbesar dari pergerakan terakhir kemarin Dari Euro USD Dimana ada terjadi namanya Beris Binbar Yang ini ya Jadi artinya apa Akan ada lanjutan penurunan ya Dari posisi sebelumnya hingga saat ini Kalau kita lihat disini ada level-level uji terdekat ya Support and resistance Saya gak usah muluk-meluk terlalu jauh ya Yang kita lihat aja kemungkinan besar Untuk dia tes di bawah ya Untuk di Delhi Itu di area sini yang pertama Ini di 1.08047 Ya ini Terus kemudian Yang terdekat adalah di area sini ya Ini ada area resisten Disini di 1.09405 Nah posisi saat ini seperti ini ya Dan ini di hari Jumat kemarin Ada terendahnya disini Bisa saya taruh disini Di kisaran 1.08353 Ini adalah level support and resistance Yang akan menjadi uji bagi posisi sell Atau posisi buy Ya Tapi secara keseluruhan Pergerakan dari Euro USD ini Pergerakannya masih kecenderungannya kuat turun Intinya disitu Jadi Sebenarnya gampangnya gini Kalau kita lihat dari pergerakan Euro USD ini ya Ketika dia bergerak Ke area resisten Anda tinggal lihat aja di area situ Akan ada struktur Atau terbentuk di Kisaran area penting tersebut ya Untuk di area resisten Tunggu aja ada pembentukan pattern apa tidak Ininya disitu Anda bisa ambil posisi sell Nah Karena kalau kita lihat Dari beberapa pergerakan ini Memang kecenderungannya kuat turun Nah seperti itu Oke Kita coba lihat Masuk di time frame H4 Di time frame H4 Terlihat Dari penurunan ini Anda bisa lihat ya Ini Dari penurunan ini ya Di H4 Kalau ini kan acuan dari minggu kemarin Ya ini acuan dari minggu kemarin Ini dari H4 nya Keseluruhan ya Kalau di Dari open ini Sampai dengan Close nya ini ya Dari periode ini Ini adalah minggu kemarin Terlihat penurunannya sangat kuat Dan minggu ini Ya Minggu ini dibuka Disini Nah Terjadi sempat kenaikan Ya di hari Senin kemarin Ya di kisaran 1.09405 Di area sini Tapi tetap Terjadi penurunan lanjutan ya Karena secara Indeks dolar pun Kuat ya Berada di 100 Untuk indeks dolarnya Nah ini terjadi penurunan lanjutan Kemungkinan hari ini Untuk EURUSD akan bergerak Menuju ke level 1.08353 Nah di area sini Akan menjadi titik uji Selanjutnya Apakah Dari EURUSD ini Akan berlanjut Turun Ya Caranya harus tes support terkuat Ini Ini yang bisa kita lihat Ya Oke Kita Masuk di Time frame yang lebih Kecil Untuk Kita cari titik entry kita Ya Ini di time frame H1 Ya Dimana pergerakan tadi terlihat Ini adalah sideways Ya Ya Terbatas Di kisaran Ini Ya Di area resistance 1.09405 Sampai dengan 1.08253 Di area sini Ya Ini pergerakan kemarin Ya Dia naik Dia turun Ya Hanya Area terbatas Dan disini Memang ada area Strong support Nah ini Ini yang berkali-kali Ditolak Ini bisa saya masukkan Ya Kita ganti warna biru Untuk time frame H1 Nah ini tandanya Horizontal line Berada di Time frame H1 Anda bisa lihat Ya Ini Kurang lebih disini Oke Kurang lebih disini Di 1.08734 Nah ini area Strong support Yang berkali-kali Ditolak Dimana dari Strong support ini Ada juga Area resistance Ya ini Yang tertingginya Kemarin Juga saya akan Gambarkan Kalau kemungkinan Kalau kemungkinan Dia bisa kesini Juga Memungkinkan Juga Tapi Kalau kita perhatikan Terkanan seller Lebih besar Dibandingkan Bayer Ya Disini Dan Ini nanti Kalau dia Break out Ya Maka Maka kecenderungannya Pergerakan Nanti Bisa Coba Test Area Sini Nah ini Sebelum Dia ke Strong support Bisa Dilihat Disini Perhatikan Nah ini Oke Pengambilan Posisi Saya lebih Baik Dimana Tunggu Aja Break out Di bawah Ini Ya Break out Di bawah Ini Ya Karena ini Berkisaran Ini juga ada Resisten Terdekatnya Disini Nah Ya Ini Lebih baik Break out Di bawah 1.08734 Ini kan Sudah beri Spinbar Kemungkinan Kalau dia Close Di bawah Level support Strong support Ini Maka Dia akan Bergerak Menuju Level terdekatnya Di sini 08 Sebentar Terdekatnya Akan berada Di area 08 5 5 3 4 Nah Di area Sini Ya Di area Sini Ini akan Kemungkinan Akan uji Sampai Sini Jadi Level sell Tunggu Break out Di bawah 1.08734 Ya Dan Jangan lupa Pasang stop loss Di atasnya Seperti Itu Ya Secara Gambaran Apakah Ini Termasuk Head and Shoulder Ya Ini Ini Soldernya Ini Head Ini Shoulder Bisa Jadi Ini Neckline Ya Kalau ini Memang Head and Shoulder Kita bisa Ukur Target Turunnya Kalau ini Break out Kemungkinan Ini Dia Break out Turun Menyentuh Area 1.08534 Dia akan Retest Sekali Lagi Ke area 08734 Baru Dari sini Setelah Retest Dia akan Melanjutkan Trend Turunnya Sampai Berapa Kalau Memang Ini Head and Shoulder Kita bisa Ukur Dari Titik Terendah Trendline Sampai Dengan Titik Headnya Ini Neckline Sama Head Kita Copy Kita Pindah Kesini Dia akan Menguji Dari level Strong Support 1.08353 Nah Ini Terlihat Seperti Ini Pas Jadi Kalau Anda Sell Di area Sini Maka Likuidasinya Anda Terdekat Dari 1.08353 Oke Mungkin Ini Bisa Saya Sampaikan Untuk Euro USD Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Loncengnya Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Dan Jangan Lupa Share Video Ini Channel Ini Ke Teman Teman Kalian Suma Supaya Mereka Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Dan Channel Zona Forex Bisa Berkembang Lebih Besar Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai